Intro Mengantisipasi maraknya penyebaran virus COVID-19 mengakibatkan semua kegiatan tatap muka di semua kantor pemerintahan ditiadakan. Begitu pula yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Tengah. Sensus produk online yang dilaksanakan sejak tanggal 15 Februari sampai hari ini, 31 Maret 2020, masih tetap berlangsung. Akan tetapi untuk kegiatan sosialisasi tatap muka, semua dialihkan melalui media online. Hal ini disampaikan oleh Kabinet Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Syed, Senin 30 Maret 2020 di halaman kantor BPS Kalimantan Tengah. Jadi untuk pelayanan publik di BPS Provinsi Kalimantan Tengah, keselajaran arahan kepala BPS RI bahwa pelayanan tetap muka, khususnya di pelayanan statistik terpadu ya, yang kami miliki itu dialihkan ke pelayanan balik online mas. Jadi kami sudah buat beberapa channel, bisa lewat, apa, channel ya, bisa melalui Facebook bisa, melalui Instagram juga bisa, melalui simitasi cantik, Whatsapp juga kami ada, dan di website kami juga ada pasitas chat, di situ, jadi masyarakat pengguna pelayanan kami bisa terhubung ke sana, seperti itu. Jadi staf-staf pelayanan akan selalu siap membantu selama adanya pandemi ini. Nah itu kami sebarkan melalui sosial media mas, jadi karena untuk pemasangan, apa, penyampaian lewat sepanu-sepanu segala macam itu kan tidak mungkin lagi sekarang ya, jadi kami sampaikan melalui Facebook, Instagram, seperti itu, jadi kami sampaikan ke sana, jika masyarakat membutuhkan layan melalui pelayanan statistik, bisa terhubung ke seperti saya sampaikan tadi, bisa Whatsapp, bisa Instagram, bisa Facebook tadi. Kalau namanya kendala, wawak-wawak ini dan kendala pasti ada, dan kami coba sebenarnya meminimisir sih, karena kendala tadi, jadi, pertama ya, terkait dengan presensi pegawai, kami sekarang menggunakan aplikasi Gai Zala namanya, jadi sana pegawai itu tetap harus melakukan presensi online, virtual, sesuai dengan jam kerja sehari-hari, kalau misalkan hari Senin sampai kamis itu kan, jam 7.30 sampai jam 16 ya, jadi mereka harus presensi, terus kalau hari Jumat, jam 7 sampai jam 16.30, jadi kami akan pantau di situ, terus yang kedua untuk meeting, pertemuan kami menggunakan aplikasi Zoom, jadi kami bisa meeting dengan teman-teman se-provinsi, dari mana tengah, atau sedangkan kota, seperti tadi pagi, kami ada meeting dengan 80 orang yang berserta, itu seluruh kota berserta dengan provinsi, itu hanya untuk mengontrol kegiatan-kegiatan kami yang harus kami selesaikan ke depan, dan seperti itu, jadi kami melihat bahwa, yang namanya kendala itu jangan dijadikan sebagai treatment, tapi dijadikan sebagai peluang, bagaimana kendala tadi itu bisa kita ubah menjadi peluang, harus jadikan jalan keluarnya. Sementara itu pengalihan ini dilakukan kepada staf pegawai BPS Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai upaya pencegahan, dan meminimalisir risiko penyebaran pandemi COVID-19. Dari Palangkaraya, Surya Adiwinata, Jurnal TV Terima kasih telah menonton!